Maulidan menurut Muhammadiyah Baik, ini ada pertanyaan maulidan menurut Muhammadiyah Kalau menurut Muhammadiyah, memang untuk maulidan itu Di dalam surat edaran disebutkan Tidak ada perintah, tidak ada larangan Itu menurut Muhammadiyah Jadi tidak ada perintah, tidak ada larangan Hukumnya sesuai dengan isinya Itu kalau di Muhammadiyah seperti itu Kalau kemudian isinya itu mubah, maka hukumnya mubah Kalau isinya haram, hukumnya haram Kalau isinya itu maksiat, ya hukumnya haram Tergantung kepada isinya Maka teman-teman semua yang berbagi yang di rumah tilangtos Subhanahu wa ta'ala Kalau kemudian kita melihat dalam Adaran ini Atau dalam apa namanya Himboan Itu tidak ada perintah, tidak ada larangan Jadi orati tidak didorong Tidak dilarang Tetapi harus bisa Dengan syarat dan ketentuan berlaku Tidak boleh terdapat syirik disitu Tidak boleh hulu berlebih-lebihan kepada Nabi SAW Kemudian apalagi Tidak boleh ada maksiat Mau oleh Nabi tapi malah tiktok Goyang tiktok Tidak pakai jilbab Misalnya Hanya ilustrasi Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu Atau misalnya lagi Menganggap roh Nabi Datang Ini butuh dalil Ini butuh Butuh dalil Atau juga kemudian Membaca Syair-syair Yang berlebih-lebihan kepada Nabi SAW Maka ini juga harus Ditinggalkan Nabi sendiri sudah bersabda Tidak boleh kita Berlebih-lebihan Sebagaimana orang-orang Nasroni Berlebih-lebihan kepada Nabi Isa Ibnu Marian Maka disitu Jelas Beliau bersabda Ana Abduhu Aku adalah hambanya Hamba siapa? Hamba Allah Jadi tidak ada unsur Ketuhanan dalam diri Rasulullah SAW Tidak boleh pula kemudian Dalam acara tersebut Kemudian mengadakan Maksiat Malah goyang dengan biduan Maka jelas Ini dilarang Itu Kalau dalam Himpuan yang disampaikan oleh Muhammadiyah Kalau saya pribadi Ditanya tentang maulid Maka jawaban saya Tidak perlu di Kerjakan Jadi Tidak perlu di Kerjakan Tidak bisa menjamin Sebagaimana dalam Fatwa Tidak bisa menjamin Untuk Tadi Tidak ada Berlebih-lebihan kepada Nabi SAW Kemudian Kemudian juga Untuk memberikan Edukasi kepada mereka Bagaimana Bahwasannya Itu bukan Hari Raya Itu juga sulit Bisa tidak memberikan Edukasi bahwasannya Hari lahirnya Nabi Bukan hari Hari Raya Kalau masalah Soal cinta Kepada Nabi Kita semua Cinta kepada Nabi SAW Dan wujud cinta kita Bisa diwujudkan dengan Mengikuti sunnah-sunnah Beliau Salallahu alaihi wassalam Jangan sampai kita Menanamkan Iktikob Atau keyakinan Yang keyakinan tersebut Tidak bersumber dari beliau Misalnya Menganggap Roh Nabi Datang Misalnya Hal yang semacam ini Kan butuh Dalil Jadi memang Saya secara pribadi Dalam Masalah Maulid Nabi Itu Berbeda pendapat Dengan yang disampaikan oleh Muhammadiyah Karena kalau di Muhammadiyah Memang Tidak ada Apa namanya Perintah Tidak ada larangan Hukumnya sesuai dengan Isinya Kalau saya cenderung Satu dari ah Satu dari ah Mencegah Karena sulit Untuk menjalankan Sebagaimana syarat Dan ketentuan Berlaku Tersebut Sehingga Jangan sampai Kemudian Justru Di situ Ketika kita Mengadakan hal yang Semacam itu Yang terjadi adalah Dalam tanda kutip Sebagaimana Yang tadi saya sampaikan Ada Hal-hal yang Yang dilanggar Baik sengaja Atau tidak Tidak sengaja Memang Kalau saya pribadi Sering ketika Di bulan Rabiul awal Kemudian juga Menyampaikan Menyelipkan Dalam Pengajian Mengenai Biografi Nabi Tetapi Tidak dimaksudkan Sebagai bentuk Merayakan Tidak dimaksudkan Sebagai bentuk Untuk Apa namanya Mengagungkan Nabi bukan Tapi untuk Menjelaskan Kepada kita Agar kita Paham Bagaimana Nabi Sallallahu Biografinya Kemudian Tuntunannya Kemudian Kedudukannya Hanya Sepatas itu Dan tidak Menjadikannya Sebagai Hari Hari raya Wallahualam Biswa